Intro Halo guys, ceritanya aku pengen bagi-bagi pengalaman ngitemin rambut uban pake sampo nih guys. Ini beneran sampo loh guys, bener-bener ampuh menutup uban meskipun di rambut beruban yang 90% ubanan guys. Intro Nah ini dia samponya guys, Kultusia Instant Blacks dengan ekstrak jahe dan minyak zaitun. Bikin rambut uban jadi hitam tanpa repot guys. Dan tentunya sangat-sangat aman di kulit sensitif sekalipun karena kandungan bahan herbalnya jahe dan minyak zaitun guys. Cara pakenya gampang banget, tinggal pencet-pencet gitu doang. Terus digosok-gosok di rambut seperti saat kita keramas gitu guys. Gak perlu basahin rambut dulu kok guys. Langsung aja pasang sampo Kultusiannya di rambut kering gitu. Terus gosok-gosok dan samponya akan berbusa guys. Busanya padat banget, kental banget jadi gak akan meleleh ke wajah gitu guys. Kalaupun busanya meleleh atau melubar kemana-mana, gak usah khawatir guys. Karena busanya sama sekali gak bikin kulit menjadi hitam. Nah menurut aku, hebatnya sampo Kultusia Black Instant ini, dia sama sekali gak meninggalkan bekas hitam di kulit gitu guys. Setelah kita gosok-gosok di rambut, kemudian kita diamkan cukup 10 sampai 15 menit saja. Setelah itu langsung dibilas. Gak perlu pakai sampo lain lagi ya guys. Cukup dibilas sampai bersih aja. Nah ini sengaja aku kasih alas plastik putih, biar teman-teman bisa lihat air bilasannya gak hitam pekat. Gak seperti cat rambut atau toning hitam biasanya gitu guys. Bilasnya juga cepat bersih kok. Gak perlu berkali-kali guys. Nah sekarang teman-teman bisa lihat kan, rambut ubannya jadi hitam natural dan sama sekali gak meninggalkan bekas hitam di sekitar wajah maupun di kulit kepala. Kulit tetap bersih cemerlang. Jangan lupa cobain sampo instant black penghilang uban dari Kultusia dengan herbal jahe dan olive oilnya ini. Terutama buat teman-teman di rumah karena pakai sampo ini sama sekali gak repot. Uban jadi hitam natural dengan cara yang sangat-sangat praktis dan cepat banget. Sekali coba aku yakin kalian pasti akan jatuh cinta. Jadi jangan lupa cobain ya. Terima kasih telah menonton!